Halo semuanya, selamat datang di channel youtube saya Nama aku Maria Selina Wijaya, but everyone calls me Selin Aku adalah seorang dokter dari Surabaya, lulusan dari Fakultas Kedokteran Universitas Erlangga, Angkatan Tahun 2013 Aku adalah Master's Candidate di Harvard University di Boston, Amerika, bidang Global Health Delivery Rencana aku akan berangkat di bulan Agustus 2022 menggunakan beasiswa LPDP So, this video was made, tujuannya untuk memperkenalkan diriku, ulang, reintroduction to you guys Karena disini, Alhamdulillah channelku udah berkembang banget, udah semakin banyak teman-teman disini Sebelumnya aku berterima kasih banyak buat kalian yang udah subscribe dan atau mungkin follow aku di Instagram Udah mengikuti perjalananku selama ini, thank you Aku gak akan bisa disini tanpa kalian Oke, sekarang aku mau cerita dikit tentang masa laluku Aku lahir dan tumbuh di Jember, sebuah kota kecil di Jawa Timur Aku adalah anak tunggal, gak punya kakak atau adek Jadi, obviously, orangtuaku punya very high expectation of me Nah, akhirnya karena ekspektasi yang tinggi tadi itu Saat SMP, aku dimasukkan ke kelas akselerasi oleh orangtuaku dan SMA juga Jadi, aku menempuh SMP dan SMA selama 4 tahun Kemudian, aku kuliah di Surabaya di FK UNER Waktu itu, aku mulai kuliah pas masih umur 15 tahun Sejak saat itu, aku berdomisili di Surabaya Dulu awalnya emang saat kuliah aku ngekos Tapi saat ini, karena aku udah menikah Aku ikut suami yang kebetulan juga asli Surabaya Tobiku adalah membaca Dari kecil, aku emang suka baca buku Dan aku dibiasain oleh ayahku untuk membaca buku dalam bahasa Inggris Di Jember waktu itu cuma ada toko buku Gramedia Dan Gramedia gak ada buku bahasa Inggris Jadi, kalau mau beli buku bahasa Inggris itu harus ke Surabaya dulu Jadi, setiap ayahku ke Surabaya, biasanya pulang aku dibawain buku bahasa Inggris But, I think that karena aku sering membaca buku dalam bahasa Inggris Waktu itu, mulai SMP udah mulai full bahasa Inggris I even read Harry Potter in English Akhirnya, aku jadi terbiasa untuk menulis dalam bahasa Inggris juga Kebetulan, menulis juga salah satu hobiku Aku udah pernah publish beberapa op ads di Jakarta Post Kemudian, ada di Jakarta Post juga Terus, hobiku yang lain adalah fotografi Dari kecil, emang mungkin karena aku anak tunggal ya Jadi, I have too much time on my hands Nganggur, jadi sama hobi aku cobain Dan aku juga dulu aktif di Flickr Pas masih SMP Ini, aku sampai waktu itu punya banyak temen dari luar negeri Sesama photographer Terus, selain fotografi juga aku suka graphic design Dari dulu, aku udah mempelajari Photoshop Dan sekarang pake Canva So, if you see my post or my content di social media Mostly itu, aku mendesain sendiri Especially, karena aku perfectionist juga ya guys Jadi, aku biasanya lebih prefer desainku sendiri daripada orang lain Terus, dari situ makanya kenapa aku sekarang merambah ke videografi Yaitu YouTube Oke, next Nah, ini judulnya adalah introduction ya Jadi, aku pengennya kalian kenal banget nih sama aku Dan get the sense of who I am Kalau kenal Celine pasti tau Kalau Celine tuh cinta banget olahraga Ini temen-temen deketku Juga aku pengaruhi untuk berolahraga Pas kuliah dulu aku suka banget lari Aku join banyak event-event lari Walaupun belum pernah full marathon yang 42 kilo Tapi aku udah pernah half marathon beberapa kali Terus juga hobiku adalah mengajak temen-temenku untuk berolahraga Even though they mostly hate me for it Kayak annoying gitu kan Nah, tapi sekarang aku udah jarang banget lari Aku sekarang sukanya yoga Dan juga sempat mendalami golf Dan hobiku lainnya yang agak nyentrik mungkin adalah Aku suka segala hal yang berhubungan dengan laut Jadi, kalau ditanya apakah aku anak gunung atau pantai Obviously anak pantai Aku suka scuba diving Aku suka free diving Aku suka surfing Ya gitu sih, intinya yang bikin gosong Tapi again, udah lama banget sih Nggak aku lakuin Karena pandemi Semoga sehabis ini pandeminya membaik Jadi aku bisa kembali lagi ke habitatku Yaitu ke pantai Sekarang aku mau cerita dikit Kenapa I decided to make this YouTube channel Sebenernya awalnya karena aku waktu itu Keterima di John Hopkins Dan Columbia Dan di Harvard Dan Alhamdulillah dapat beasiswa LPDP juga Selama perjalanan itu justru aku jarang sharing ke teman-teman Karena, well, I thought, ngapain gitu Kayak, who would listen? Nah, turns out, dokter itu ada beberapa orang yang ternyata tertarik dengan hal yang sama Walaupun Noctur itu kebanyakan masih anak-anak kedokteran Karena notabene, kalau di dunia kedokteran Jalur untuk S2 Apalagi di luar negeri itu masih something yang unik Karena biasanya kalau dokter itu selalu lulus Ya ngambil spesialis Nah, disitu akhirnya aku ngerasa Kalau sebenernya informasi ini banyak yang butuh Dan Noctur itu didorong juga oleh Salah satu temenku, Caca Yang pernah aku undang juga di channel ini Untuk membuat YouTube channel Padahal itu enggak aku banget Because I'm not orang di depan kamera kind of person Aku orang di belakang kamera sih, definitely Ya, tapi karena niatnya waktu itu purely Emang mau sharing information Untuk teman-teman Makanya dari awal emang format videoku Udah aku bentuk Suai dengan cara-cara pendaftaran gitu kan Jadi ada CV, atau recommendation Itu udah lengkap semua ya, guys Because I want this channel Untuk menjadi platform Buat kalian mencari semua informasi terkait Pendaftaran S2 dan beasiswa Berdasarkan pengalaman Dan alhamdulillah ternyata banyak banget yang suka ya Aku sampai terharu loh Beneran Saat ini udah 9000 subscribers Alhamdulillah banget Dan aku berterima kasih juga ke teman-teman Dan mungkin selanjutnya Karena sekarang jujur aku udah lebih nyaman di depan kamera Mungkin kalau kalian nonton videoku di awal-awal tuh masih awkward banget Next mungkin aku akan merambah ke arah konten-konten lain Biar gak bahas S2 atau beasiswa aja So maybe aku akan ngobrol tentang kedokteran Kesehatan Many other issues Kalau kalian ada ide juga bisa tulis di kolom komentar Oke karena ini emang cuma introduction video That you will watch When you enter my youtube channel Jadi singkat aja Harapannya semoga Channel youtube ini bermanfaat Bagi semakin banyak orang Semakin banyak teman-teman disini Yang terbantu oleh video-video ku Dan I'm always open to new ideas Silahkan tulis di kolom komentar Kalau kalian ingin tahu atau ingin aku membahas sesuatu Juga I'm always grateful and thankful to you guys Terima kasih banyak udah menemaniku selama ini Dan semoga aku bisa tetap konsisten Untuk membuat video-video Sampai nanti ketika aku udah kuliah secara fisik Di Boston di Amerika Yaitu di Harvard Thank you so much for watching this short introduction video Jangan lupa like dan subscribe I'll see you in my next video Bye Bye